Ini dia 3 kebaya yang dikenakan Erina Gudono selama prosesi acara pernikahannya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kebaya untuk Sobat Grid. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Beberapa hari lalu, perhatian masyarakat tanah air terpusat pada pernikahan Akbar, Kaesang, dan Erina Gudono. Pernikahan antara anak bungsu Presiden Jokowi dengan Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 ini berlangsung dengan megah dan meriah. Banyak hal yang mencuri perhatian publik dari rangkaian acara pernikahan Kaesang dan juga Erina. Bukan hanya acara pernikahannya aja nih Sobat Grid, penampilan sang pengantin wanita ikut menjadi sarotan. Dalam rangkaian acara pernikahan sebelum akad nikah, Erina Gudono memang tampil maksimal dalam balutan berbagai kebaya. Tampil cantik dalam balutan 3 kebaya berbeda, penampilan Erina Gudono pun sukses mengungkau hati masyarakat tanah air lho. Penasaran ingin lihat seperti apa tampilan kebaya Erina Gudono? Yuk Sobat Grid simak selengkapnya! Yang pertama nih Sobat Grid, kita akan lihat kebaya Erina Gudono saat melakukan acara sungkeman. Sebelum melakukan acara siraman, Erina Gudono terlebih dulu melakukan sungkeman. Dalam prosesi acara sungkeman ini, Erina tampak mengenakan sebuah kebaya berwarna hijau. Diketahui, kebaya tersebut merupakan rancangan dari desainer Intan Avanti. Dipilih kebaya kutu baru yang dihias dengan bros emas di bagian dada. Dipasangkan dengan kain batik berwarna gelap, kebaya tersebut berhasil membuat Erina Gudono terlihat semakin anggun nih Sobat Grid. Lanjut yang kedua nih Sobat Grid, ada kebaya Erina Gudono saat melakukan acara dulangan. Upacara dulang pungkasan atau yang juga sering disebut dulangan, merupakan ritual pernikahan adat Jawa yang melambangkan tanggung jawab terakhir orang tua kepada anaknya. Dalam ritual pernikahan ini, Erina Gudono tampak mengenakan sebuah kebaya berwarna kuning dari desainer Mirna Miura. Kebaya tersebut tampak dibuat menggunakan bahan berukat penuh dan memiliki desain yang panjang pada bagian depan dan belakang. Pada bagian dalamnya nih Sobat Grid, kebaya dulangan Erina ini juga dilengkapi dengan korset yang membentuk tubuhnya. Dan untuk bawahannya, kebaya Erina ini juga dilengkapi dengan kain batik berwarna coklat. Dan yang ketiga atau yang terakhir nih Sobat Grid, ada kebaya Erina Gudono saat malam Midoda Reni. Sehari sebelum hari pernikahan berlangsung, malam Midoda Reni biasanya dilakukan oleh pengantin wanita sembari menyambut kedatangan keluarga calon mempelai pria. Dalam ritual ini, Erina Gudono tampak mengenakan sebuah kebaya berwarna ungu yang sangat manis dari desainer Anggya Semara. Kebaya tersebut dilengkapi dengan aksesori berupa peniti renteng dan juga bros susun modifikasi di bagian dada. Menurut Erina Gudono, aksesori yang digunakan pada penampilannya kali ini terinspirasi dari aksesori Jogja Klasik. Ditambah dengan kain batik sebagai bawahannya, kebaya Erina Gudono ini sangat menawan nih Sobat Grid. Nah Sobat Grid, itu dia tiga tampilan kebaya yang dikenakan oleh Erina Gudono sebelum melaksanakan akad pernikahan. Dari tiga kebaya yang sudah Sobat Grid lihat, mana nih yang paling Sobat Grid sukai? Coba komen di kolom komentar video ini ya!